oke jadi alhamdulillah hari ini kita dapat dan kebagian daging kurban dan kita mau unboxing dan membedakan sekalian misahin mana daging sapi mana daging kambing nah karena kan kalau kayak gini kan biasanya tuh kayak dicampur gitu kan kita nggak tahu nih mana daging sapi mana daging kambing oke kita buka kresek pertama plastik pertama nah ini daging sapi oke kita kita satu persatu ya kita belah satu persatu daging kenapa kok daging sapi karena pertama dilihat dari warnanya biasanya kalau daging sapi itu warnanya lebih pucat dibandingkan daging kambing nah ini masih daging sapi nih kayaknya satu kantong nih nah kedua untuk membedakan kalau itu daging sapi atau daging kambing kalian bisa lihat dari seratnya serat daging sapi itu lebih halus ketimbang daging kambing nah kalau cara yang ketiga kalian bisa cium aromanya karena baunya tuh sangat berbeda signifikan ya dengan daging kambing kalau daging kambing itu terasa bau kambingnya tuh kayak bau lebih anjir ya dibanding daging sapi oke ini ternyata kayaknya satu kantong ini isinya daging sapi kita nggak tahu isi kantong-kantong yang lain karena ini kita dapat beberapa kantong jadi kita harus pastikan biar nggak salah karena kalau kita salah ntar masaknya tuh bisa bisa salah juga karena kan beda ya cara masak kambing dan cara masak sapi oke ini daging terakhir di kantong yang pertama nah kalian udah lihat kan udah tahu lah ya bedanya daging sapi itu gimana nah gini tuh seratnya tuh lebih halus dibandingkan dengan daging kambing oke gampang ya untuk membedakan daging sapi dulu nih ntar kita buka kantong selanjutnya unboxing lagi untuk daging selanjutnya apakah masih daging sapi atau masih daging kambing oke selanjutnya kita buka lagi di kantong selanjutnya nah ini tulang 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 tulangnya masih tulang sapi karena dilihat dari serat warna dan aromanya untuk memastikan kalau ini tuh beneran daging sapi oke selanjutnya kita buka di kantong ketiga ya udah kantong ketiga nah ini kayaknya kalau dari hipotese awal sih ya ini kayaknya daging kambing deh kenapa begitu karena dilihat dari warnanya saja udah lebih muda warnanya itu lebih cerah ketimbang warna daging sapi oke kita buka ya tuh kan kalian bisa lihat kan bedanya kalau daging kambing dia tuh warna merah mudanya tuh lebih cerah gitu nggak pucat kayak daging sapi dan seratnya tuh lebih banyak juga kan tuh lihat sendiri kan seratnya lebih banyak nah kayaknya ini satu kantong ini isinya daging daging kambing deh oke tuh kan kalian lihat bedanya tuh warnanya yang sebelah kanan itu daging sapi yang sebelah kiri aku ini tangan eh tangan daging kambing berbeda ya jadi dan kalian bisa coba bisa cobain bedain sendiri di rumah apalagi aromanya itu juga kelihatan bedanya mana daging sapi mana daging kambing oke nah kayaknya nih kali ini dapat daging sapinya lebih banyak ya ketimbang daging kambing karena daging kambingnya ternyata cuman nggak sebanyak daging sapi ya nggak papa sih tuh ini tulang ini tulang ini tulang daging kambing kan banyak banget seratnya nih ceritanya kita tuh mau misahin sekalian mana daging sapi mana daging kambing jadi pas masaknya tuh enak kita nggak bongkar-bongkar lagi gitu dan rencananya ini kalau kita sih kalau tulang-tulang biasanya kita sop ya kalau daging sapi biasanya kita rendang ataupun kita buat dendeng atau ini rencananya karena banyak ya dapatnya jadi eh mau pengen buat bakso juga kayaknya tapi kita lihat nanti lah ya penting udah ada rencana dulu dan yang penting kita udah misahin nah ini kantong selanjutnya ini jeruan nah ini ternyata isinya berbagai macam jeruan daging sapi ya itu nanti bisa kita sop enak juga tuh tapi yang box sebelah kiri ini daging kambing jeruannya nggak terlalu banyak nggak sebanyak daging sapi oke itu dia guys kira-kira kalian udah bisa bedain belum perbedaan daging sapi dengan daging kambing udah udah kelihatan kan bedanya oh juga nanti misalnya kalian udah masak itu juga terasa pas dicita rasanya meskipun daging sapi atau daging kambingnya nggak kalian apa-apa itu udah ketahuan Oh ini daging sapi untuk lebih meyakinkan lagi kalau kalian masih ragu untuk membedakan antara daging sapi dan daging kambing nah begitu ya kira-kira guys jadi totalnya kita tuh dapat lima kantong ya lima kantong ada daging sapi full kemudian ada tulangnya tulang daging sapi kemudian ada daging kambing full kemudian ada daging ada tulang tulang kambing kemudian ada jeruan jeruannya juga ada jeruan kambing jeruan eh sapi tapi jeruan kambingnya tuh nggak terlalu banyak sih kalau disini oke teman-teman itu tadi cara membedakan daging sapi dan daging kambing nah untuk penyimpanannya sendiri jika kalian belum mau masak dalam waktu dekat kalian tinggal pisahin dan kita bisa simpannya di freezer dan ditutup rapat jangan dicuci karena katanya kalau dicuci itu bisa menyebabkan bakteri baru yang timbul di daging tersebut ya jadi kalau kalian mau nyimpan dan belum mau dimasak kalian bisa langsung pindahkan ke wadah yang tertutup ya kayak gini pisahin kemudian kalian bisa masukkan ke freezer dan katanya itu tahan sampai 4-12 bulan di freezer nah tapi untuk tapi dengan catatan kalian harus menyesuaikan juga dengan suhu yang ada di kulkas kalau aku baca di google itu suhunya minus 18 derajat celcius tapi kalian bisa juga google yang lain untuk mencari informasi yang lain tentang cara penyimpanan daging ini oke see you terimakasih udah nonton nah dukung terus channel ini pastinya dengan cara like komen dan subscribe kalau perlu kalian nyalain tombol lonceng notifikasinya oke terima kasih banyak sudah nonton see you